hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rafi rizky prasteo Oke pada kali ini saya akan memberikan sebuah cara bagaimana cara untuk mengubah keyboard yang ada di HP Android kita seperti yang ada di laptop ataupun di yang ada ada di komputer Oke nah disini yang kalian butuhkan yaitu hanya kalian masuk ke playstore oke di sini kita akan mengubah caranya bagaimana mengubah keyboard Android seperti nah disini kalian hanya perlu mencari aplikasi bernama keyboard hack nah disini kalian lihat ya disini keyboard saya masih biasa belum ada seperti yang di komputer ataupun laptop yang ada CTRL atau altnya sini kalian hanya ketik keyboard hack cari aplikasi bernama keyboard hack Oke disini ada ya sudah aplikasinya keyboard hack namanya kemudian disini kalian install terlebih dahulu di sini sekitar 8 MB aplikasinya atau bisa kurang atau bisa lebih ya kemudian kita buka nah untuk ini kemudian kalian pilih yang enable keyboard pilih enable keyboard nah disini kalian aktifkan hacker keyboardnya aplikasi ini tidak berbahaya bisa kalian gunakan kalian aktifkan nah disini sudah saya aktifkan hacker keyboardnya kemudian untuk pilihan set input metode yaitu kalian pilih set input metode nah disini kalian ubah pilihan pilihan yaitu disini kalian pilih hex keyboard kalian aktifkan maka disini sudah kalian buat yaitu seperti yang ada di laptop kalian atau komputer keyboardnya nah bisa kita cek apakah memang disini kita coba lihat untuk mengirim pesan nah disini belum muncul untuk seperti CTRL ataupun altnya disini kalian hanya perlu aktifkan layar kalian layar di layar nah disini kalian miringkan HP kalian nah HP seperti ini kalian miringkan disini sudah muncul ya seperti CTRL ataupun alt ataupun S dan sini sudah seperti yang ada di laptop kita untuk keyboardnya oke kurang lebih seperti itu ya buat kawan-kawan yang ingin mengubah keyboard yang udah di HP seperti yang ada di laptop kurang lebih seperti itu saya akhiri semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe-nya selamat menikmati Terima kasih.